Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di MBGR yang ke-73 ini Ini seru banget, tidak ada paksaan teman-teman hadir di sini Ya kita saling share tiap Jumat Ya saya seneng lah, punya teman nongkrong di sini Ah terima kasih banyak, thank you banget, thank you banget Itu aja, kita tutup MBGR ini dengan jargon MBGR, sukses dan berkembang Sama-sama Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, itu dia keseruan MBGR ke-73 Jadi ini sudah 73 pekan, 73 Jumat Berjalan Namanya mentoring bisnis gratis Jadi memang gratis Ini gratisan Ya murahan lah Dan memang sebenarnya Sebenarnya memang murahan Maksudnya memang gak ada apa-apa gitu Gak ada komitmen apa-apa Gak ada visi, oh kita harus menjadi kayak gimana Oh kita dari sini harus dapet apa Gak ada, betul-betul gak ada Ini sesederhana kita nongkrong Nongkrong bareng Lewat Zoom Jam Jumat 16-17.30 That's it Itu aja Dan buat saya pribadi Buat saya pribadi ya Teman-teman yang lain saya gak tau Impactnya luar biasa besar Alhamdulillah Banyak banget PR Banyak PR jelas Nambah ilmu jelas Saya dapet koneksi bisnis juga disini Alhamdulillah Ah pokoknya banyak lah Yuk teman-teman ikut Karena penting sekali sih punya komunitas Punya forum Komunitas ya Forum sama komunitas bedanya apa ya Intinya komunitas Punya teman berbagi itu penting sekali Gak harus di MBGR ini Bisa dimanapun Seran saya jangan Jangan jadi Solo Ranger Lebih baik Kalau sama-sama Enak Insya Allah Insya Allah Dan tiap Tentu tiap Tiap MBGR ya Tiap Jumat Beda-beda Bahasannya Dan bahasan tadi juga Ada beberapa bahasan Dari TikTok Ads Ini dari Management Dari Launching Poll Dan sebagainya Saya mau highlight satu Jadi Yang Yang sebenarnya gak dibahas disana ya Dibahas sedikit doang sih Tadi pas MBGR Atau pas forum tadi Pas Zoom tadi Cuman ya ini nempel aja Kepikiran lagi soal ini Dan ini penting sekali Jadi kalau kita Mau memanage bisnis Atau perusahaan Sederhananya Kita harus bisa Manage diri Jangan sampai Kita mikir Sampai kepala pecah Gimana mikirin Struktur organisasi Gimana mikirin Biar karyawannya Kayak gini Biar karyawannya Mau ngerjain gini Biar karyawannya Kerjanya bagus Dan sebagainya Jangan mikirin kayak gitu Kalau teman-teman Belum bisa manage diri Paling simpelnya apa Telat Nah Ini masalah Pemimpinan Saya sering bilang bahwa Pebisnis itu Dituntut punya skill Paling lengkap Meskipun secuil-secuil Tapi lengkap Kepemimpinan iya Keuangan iya Negosiasi iya Marketing iya Apalagi Public speaking iya Time management iya Dan sebagainya Pemimpin itu Pebisnis kayak kita Memang dituntut Skill yang paling lengkap Nah Kita harus bisa manage diri Contoh paling sederhana Adalah masalah telat Kalau kita gak bisa manage diri kita Untuk gak telat Datang ke kantor Atau gak telat Ngasih instruksi Atau gak telat Bayar gaji Jangan harap Kalau kita gak bisa ya Kalau gak bisa Jangan harap Timnya juga Jadi Ya aku jadi bingung Jadi Kalau kita sering telat Jangan harap Temen-temen kita Atau tim kita Jadi Gak telat Kalau kita sering telat Bayar gaji Jangan harap Temen-temen kita Atau tim kita Patuh redline Jangan harap Intinya kita harus bisa Manage diri Supaya bisa manage perusahaan Selain telat Apa lagi ya Contohnya ya Apa ya Telat Terus Mungkin Janji gitu Bukan janji ya Apa Akuntability Akuntability lebih pusing lagi Contohnya gini Sering banget terjadi Saya pun mengalaminya Ketika masih jadi karyawan Dan sekarang pun Saya masih mengalami Sebagai boss Yaitu kasus seperti ini Kemarin saya bilang A Oke kita kerjakan A Tau-tau saya Entah lupa atau apa Kita kok jadi ke arah B Nah itu masalah akuntability Makanya harus dicatat Sekarang saya sudah Meminimalisir itu Saya selalu mencatat Instruksi dan target Yang saya sampaikan ke tim Sehingga Kita visinya jelas Visinya jelas Dari saya pun Gak Mencong-mencong boleh Perubahan boleh Tapi jangan sampai Tanpa ada pemberitahuan Contohnya gini Oke sales kita sekarang Kejar 10 ribu Misalkan 10 ribu Visis tahun ini Tau-tau Di akhir tahun Saya marah-marah Kok gak 10 ribu Harusnya 15 ribu nih Tapi belum ngasih tau Ke teman-teman Ke tim kita Untuk bawa Ganti visi Untuk jadi 15 ribu Nah bingung gak ya Itu kan Gara-gara saya gak bisa Manage diri ya Gara-gara saya gak bisa Ngasih tau ke teman-teman Oh kita ganti visi Jadi 10 ribu ke 15 ribu Atau jangan-jangan Saya gak nyatet Dulu Awal tahun Visinya 10 ribu Tapi di frame Di otak saya Karena saya gak nyatet Visinya adalah 15 ribu Penjualan Bingung gak Mudah-mudahan gak bingung Terima kasih banyak Yang sudah nonton video ini Sampai akhir Yuk Yang kalau yang mau join Grup ini Join aja telegram grupnya Di Ganirozaki.com Cek aja Eh Disini nih Ganirozaki Ganirozaki.com Cek aja nih Yang ini nih Klik aja nih Mentoring bisnis gratis Blah-blah-blah Ini grup telegramnya Join aja dulu Sekian Jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh